Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Dr. Cerisari Firanda, spesialis obstetri dan ginekologi di Brawijaya Hospital Saharjo. Nama saya Taufik Mailana Fatoni, saya bekerja di Brawijaya Hospital Saharjo selama 2 tahun kurang lebih sebagai perawat. Nama saya Sesa, saya bekerja di Brawijaya Hospital Saharjo sebagai staff admission kurang lebih selama 1 tahun. Semua orang pasti akan berburu takjil ya, itu nggak ada di bulan-bulan lainnya. Mulai dari jam 4, jam 5 kita udah nyari-nyari jajanan, ya maupun makanan maupun minuman buat kita berbuka. Buka puasa bareng tentunya, terus momen masak-masak bareng untuk buka puasa. Ketika saya berkumpul dengan keluarga di rumah, sahur bareng. Tarawih bareng, gitu, lebaran bareng, apalagi kayak berkunjung ke rumah saudara di Surabaya gitu sih. Dan tentunya saat lebaran juga itu suasana-suasana yang saya kangenin pas saat pulang kampung. Pengalaman nggak berlebaran bersama keluarga dulu sih pernah ya, apalagi waktu jaman-jaman masih residensi, waktu masih sekolah. Dimana kalau memang nggak dapet jadwal untuk libur, ya kan dulu waktu sekolah sif-sifan. Ya mau nggak mau kita harus berlebaran di manapun kita berada, gitu. Terakhir mudik sih tahun lalu ya, pas lebaran tahun lalu juga. Perasaan saya tahun ini tidak mudik sih, sedih ya harusnya ya. Yang seharusnya saya kumpul dengan keluarga dan di sekarang ini saya harus tetap bekerja dan juga intinya sedih sih kalau tidak pulang ke rumah. Karena di sini saya bulan Ramadan dan lebaran pertama di Jakarta ya. Nah, jadi momen-momen yang dirindukan di waktu lebaran itu banyak sih, terutama kayak sholat id bareng, terus kumpul-kumpul sama keluarga, keliling kampung, terus setelah keliling kampung biasanya kita ke rumah-rumah saudara sih di Surabaya, gitu. Itu paling yang dirindukan, karena kan saya di sini sekarang sendiri, jadi pasti kerasa rindu banget, gitu. Dan tentunya saat lebaran juga itu suasana-suasana yang saya kangenin pas saat pulang kampung. Doa dan harapan untuk keluarga di kampung halaman, terutama mama ya, karena kebetulan orang tua saya tinggal mama. Dan semoga mama, kakak, adik waktu lebaran nanti tetap merasakan kehangatan. Semoga semua keluarga itu sehat selalu, terutama untuk bapak dan ibu saya, supaya nanti jika saya ada kesempatan untuk pulang kampung di tahun depan, saya bisa berkumpul bareng bersama keluarga-keluarga saya, terutama bapak dan ibu saya. Dan tentunya selalu meminta kepada yang di atas, supaya kita semua sekeluarga bisa dipertemukan kembali ke Ramadan berikutnya. Dan saya juga berdoa untuk ayah saya, semoga ayah melihat mama, kakak, adik, kumpul. Meskipun saya jauh, tapi saya tetap merasakan dekat di hati saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mama. Maaf ya, kakak belum bisa pulang lebaran ini. Assalamualaikum, Mie. Halo. Alhamdulillah, baik. Maaf ya, Mie. Pas nanti lebaran, nggak pulang. Kenapa kakak nggak dapet cuti? Iya, Nih. Nggak dapet cuti. Kenapa nggak pulang? Karena nggak dapet libur juga, karena juga harus gantian dengan yang lain. Tetap kerja, harus kerja. Kerja. Iya, ya mama doain kamu di sana baik-baik ya. Iya, amin. Mama juga di sana ya. Nanti sama kakak, adik waktu lebaran, tetap harus kumpul meskipun nggak ada kakak. Tapi walaupun nggak pulang, Mami dan juga Bapak pasti juga tetap di hati Taufiq kok di sini. Alhamdulillah, Mbak. Ya, yang penting jaga kesehatan ya. Iya. Jaga sholatmu. Jangan sampai lupa, jangan sampai cek gudang. Ya, sehat terus ya, Ma. Minalah izin, walaupun izin. Maaf kalau kakak ada salah sama Mama. Ya, udah Mama maafin. Ya, mohon maaf ya, Mia, kalau belum bisa pulang kampung. Dan semoga juga tahun depan bisa kumpul-kumpul lagi. Dan juga bisa pulang dan bertemu dengan keluarga-keluarga yang lain. Salam buat kakak sama adik di rumah. Iya, Mama salah. Jangan lupa baik-baik di sana ya. Iya, siap. Jangan lupa nanti telepon Mama lagi. Iya, oke. Dadah, siap, Ma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon maaf lari batin ya, Mia. Iya, sama-sama. Dadah. Pernah ya dulu pengalaman seperti itu. Jadi, sebenarnya sih harusnya pagi itu saya sudah lepasif. Saya sudah bisa sholat it, berkumpul bersama keluarga. Tapi, ternyata malam menjulang subuh itu ada pasien emergensi. Jadi, di mana harus dilakukan observasi dan tindakan emergensi. Sehingga molor, hingga sampai pagi. Ya, tentunya. Untungnya, tindakannya itu selesai bertepatan sebelum dilaksanakannya sholat it. Jadi, sebenarnya saya masih bisa melangsungkan sholat itnya. Bedanya, saya tidak melangsungkan sholat itnya bersama keluarga. Jadi, ya momennya mungkin berbeda ya. Di mana kalau tiap tahun sholat it bersama keluarga, saat itu saya harus sholat it bersama rekan saya yang bertugas saat itu juga. Kemudian, kakak perawat. Kemudian, dokter yang juga sedang standby saat itu juga. Jadi, momen itu gak bisa keulang. Dan harapannya sih gak keulang lagi ya. Selalu pengen sholat itnya bersama keluarga. Tetapi ya, balik lagi karena memang inilah profesi saya. Jadi, selain kita bertanggung jawab juga kepada pasien, tetap ibadah bisa dilakukan mana saja. Tentunya doa ke keluarga pun tetap sama. Jadi, dimanapun kita berada, tetap ibadah bisa dilaksanakan dimanapun. Semoga kebahagiaan, kesehatan, dan keberkahan senantiasa menyertai kita. Semoga kebahagiaan, kesehatan, dan keberkahan senantiasa menyertai kita. Terima kasih.